Musik Begitu pula dengan ruang publik gratis yang ada di Jakarta Pusat ini, Taman Lapangan Banteng. Buka mulai pukul 6 pagi hingga 6 sore pada hari kerja dan 6 pagi hingga 8 malam pada akhir pekan. Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat ini juga jadi salah satu tempat yang dapat ditunjungi ketika waktu libur. Karena selain banyak permainan-permainan anak yang dapat melatih sensor motorik anak seperti yang saya mainkan saat ini, setiap akhir pekan juga kerap diadakan bazar-bazar yang menarik untuk ditunjungi. Selain itu, yang paling ditunggu-tunggu adalah pertunjukan air mancur Taman Lapangan Banteng yang diadakan setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pada sore hingga malam hari. Taman Lapangan Banteng menyediakan area khusus bermain anak seperti perosotan, ayunan, jungkat-jungkit, dan lainnya. Lapangan Banteng menawarkan suasana asri dikelilingi pepohonan yang mana suasana seperti ini jarang ditemukan di tengah kota. Yang menarik lainnya di sini adalah Monumen Pembebasan Irian Barat yang bisa menjadi wisata edukasi. Mencari yang seger-seger, ya kan, olahraga, buah keluarga, terus dilihat kok sekarang Lapangan Banteng bagus ya, gitu ya, untuk oksigennya, untuk anak-anak bermain, jadi saya berminat ke sini. Kebetulan ini adalah sebuah alternatif ya, tempat alternatif bermain anak-anak, terus kayaknya tempatnya itu sangat menyenangkan, yang terpenting adalah murah meriah. Bejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi untuk menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2023. Sejumlah kegiatan-kegiatan pun dipersiapkan untuk menambah semarak libur akhir tahun. Tiada rangkaian untuk bisa menyapa beliau-beliau yang merayakan Natal, ya pasti kita lebih memberikan kenyamanan dan semarak kira-kira. Pengunjung yang ingin datang ke taman Lapangan Banteng maupun Tebut Eco Park juga bisa membawa perlengkapan untuk piknik di area rerumputan. Tapi ingat, pengunjung wajib menjaga kebersihan lingkungan serta fasilitas-fasilitasnya, guna memberikan kenyamanan bagi semua.